Bangun, bangun, latihan otak ada di sini. Kesampingkan semua yang perlu kamu lakukan, itu bisa nunggu. Luangkan waktu beberapa detik agar pikiranmu berkonsentrasi. Dan yuk kita mulai. Teka-teki pertama sangat sederhana hanya untuk pemanasan. Tapi ada satu syarat, kamu harus memberikan jawaban dengan sangat cepat. Seorang saudara laki-laki dan perempuan lahir di musim panas dan musim dingin. Sang saudara perempuan tidak lahir di musim dingin. Pertanyaannya adalah, siapa yang lahir di musim panas? Saudara perempuan, tapi itu bukan jawabanku. Duh. Alex adalah ayah Charlie. Siapa di antara mereka yang lahir kemudian? Charlie. Bagaimanapun juga, dia adalah putranya. Jerapah lebih tinggi dari singa, tapi lebih pendek dari telapak tangan. Hewan mana yang paling tinggi? Jerapah tentu saja. Telapak tangan bukan hewan, kan? Jika kamu memiliki sebuah kubus dengan panjang setiap sisi 5,07 cm, berapa cm persegi total dari kedelapan sisinya? Sulit untuk mengatakannya, karena setiap kubus hanya memiliki 6 sisi. Gimana cara yang benar untuk mengatakan kuning telur berwarna putih atau kuningnya telur berwarna putih? Gak ada yang benar, karena kuning telur berwarna kuning. Kapan sebuah pintu? Bukan sebuah pintu? Saat itu terbuka. Kamu pasti setuju ini teka-teki yang bagus. Apa yang tidak bisa muat bahkan dalam pot terbesar di bumi? Tutup panci ini. Kalau kamu gak percaya, pergi ke dapur dan lihat deh. Apa yang bisa berdiri dan bergerak? Berdiri dan menggantung? Bergerak dan berbaring pada saat yang sama? Sebuah jam Sekarang aku punya tugas yang berbeda untukmu. Lihatlah gambar ini dan coba cari tahu siapa yang bukan guru. Wanita di sebelah kiri mungkin tidak sesuai dengan gambaran guru pada umumnya. Tapi dia tahu nama-nama muridnya lho. Ditambah lagi dia memeriksa nilai mereka melalui telepon dan memiliki rencana dengan namanya. Wanita kedua memang terlihat seperti guru yang pemarah, tapi sebenarnya tidak. Dia mungkin hanya seorang kerabat yang sedang marah, memarahi murid-muridnya, dan memegang benda pertama yang diambilnya dari meja. Tugasmu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sangat-sangat cepat. Yuk kita lihat seberapa cepat reaksimu. Apa yang menjadi basah saat mengeringkan? Handuk Aku seringan bulu, tapi orang terkuat sekalipun tidak bisa menahanku selama lima menit. Apakah aku? Nafas seseorang Dimana hari ini datang sebelum kemarin? Hanya dalam kamus? Apa yang bisa masuk, tapi tidak bisa keluar? Wuhh, masuk angin. Jaga dirimu, kawan. Apa yang memiliki kepala dan ekor, tapi tidak memiliki tubuh? Itu adalah koin Apa yang rasanya lebih enak daripada baunya? Tentu saja lidahmu Berapa tiga per tujuh chicken, dua per tiga cat, dan dua per empat gold? Itu Chicago Apa yang memiliki kata-kata tetapi tidak pernah berbicara? Aku berbicara tentang sebuah buku Andrew telah sakit selama seminggu Jadi dia meminta temannya, Jesse, untuk mengambilkan buku-bukunya dari loker di kampus Tapi alih-alih memberitahu Jesse kombinasi tiga angka yang dia butuhkan untuk membuka loker Andrew memintanya untuk mencari catatan kecil di bawah lokernya Sepulang kuliah, Jesse pergi ke loker Andrew dan mengeluarkan kertas itu Inilah yang tertulis di kertas itu Berpikir ini akan mudah, tetapi sedikit membosankan Jesse memasukkan setiap susunan angka 24, 22, dan 9 yang bisa ia pikirkan Tetapi kuncinya tidak terbuka Menyadari ada sesuatu di balik angka-angka ini yang tidak disadarinya Jesse duduk selama beberapa menit untuk memikirkannya Setelah beberapa waktu, Jesse pergi ke loker Memasukkan kombinasi Dan loker terbuka Kombinasi apa yang dimaksud? Itu adalah 28, 4, dan 17 Penulisan huruf ke-24 dari alfabet untuk setiap 24 Huruf ke-22 dari alfabet untuk setiap 22 Dan huruf ke-9 dari alfabet untuk setiap 9 Akan menghasilkan huruf-huruf sebagai berikut Sekarang jelas bahwa kombinasi tersebut ditulis dalam angka Romawi Satu-satunya penulisan angka yang sesuai dengan angka-angka tersebut adalah 28, 4, dan 17 Tiga orang pria sedang berada di sebuah toko ketika Susan menyadari bahwa sepasang celana hijau hilang Lihatlah gambar ini dan cobalah mencari tahu siapa di antara ketiga pria ini yang mencuri celana tersebut Pria di sebelah kanan Apakah kamu melihat sesuatu yang berwarna hijau mencuat dari balik celana panjangnya? Empat orang teman sedang mendaki gunung Saat makan siang, hujan mulai turun Teman-teman itu bersembunyi di sebuah gua Mereka memutuskan untuk pergi agak jauh dari pintu masuk Untuk melindungi diri dari angin dingin Ketika mereka sudah berada jauh di dalam gua Amelia menyadari bahwa dia kehilangan ponselnya Gadis itu meminta teman-temannya untuk pergi dan mencari gadgetnya Dia akan tetap tinggal di sana dan menyalakan api Dalam waktu setengah jam, mereka sudah kembali Dan James berkata bahwa dia tidak menyadari adanya danau dalam kegelapan dan jatuh ke dalamnya Oliver mengatakan dia telah melihat beberapa kelelawar Merasa sangat takut dan bergegas kembali Dan Ethan hampir tersesat Pria mana yang bertingkah mencurigakan? Ethan berbohong, James basah kuyup setelah jatuh ke air Tapi kenapa rambut Ethan basah ya? Sepertinya dia berada di luar saat hujan Tetapi memutuskan untuk tidak memberitahu teman-temannya tentang hal tersebut Jackson akan menikahi cinta dalam hidupnya, Lisa Tapi satu hari sebelum pernikahan, tunangannya menghilang Kamarnya berantakan Di atas tempat tidurnya, Jackson menemukan sebuah catatan Dengan beberapa angka yang ditulis dengan tergesa-gesa Jackson tahu ada tiga pria lain yang jatuh cinta pada Lisa Jayden adalah seorang desainer lanskap Dan sering mengirimi Lisa bunga-bunga yang indah Luke memiliki sebuah pom bensin Dan biasanya mengisi bahan bakar mobil gadis itu secara gratis Dan Esther adalah seorang penata rambut Sering membantu Lisa menata rambutnya Semua pria itu tidak akan tega membawa gadis itu pergi Untuk mencegahnya menikah dengan Jackson Tapi hanya satu dari mereka yang benar-benar bersalah Siapakah dia? Jackson membalikan catatan tersebut Dan menyadari bahwa catatan itu bertuliskan Oil Boss atau Boss Minyak Luke lah yang telah membawa Lisa pergi Pak Lawrence menelpon polisi Dia mengatakan seseorang telah mengambil mobilnya untuk joyride Menabrakannya ke lampu jalan Dan kemudian melarikan diri Pria itu yakin pelakunya adalah salah satu tetangganya Polisi menginterogasi mereka bertiga Ivy menjawab bahwa dia sedang bekerja Dan baru tiba di rumah pada malam hari Cameron mengatakan kepada polisi Bahwa dia telah membantu ayahnya mengeluarkan barang-barang lama dari loteng Aaron mengaku dia sedang berkumpul dengan teman-temannya Makan pizza dan menonton serial terbaru Setelah mendengarkan semua keterangan dari para tersangka Polisi menangkap salah satu dari mereka Siapakah dia? Cameron Tidak ada loteng di rumahnya tuh Dia mengarang keseluruhan cerita Claire adalah siswa terbaik di kelasnya Dia juga ramah dan baik hati Teman-teman sekelasnya menyukai bagaimana dia selalu menemukan cara Untuk membantu mereka dalam ujian Tapi ujian matematika akhir tahun sangat sulit Saat itu tidak ada seorang pun yang diizinkan berada di sekolah Kecuali siswa dan beberapa guru Para siswa harus meninggalkan ponsel mereka di loker khusus Mereka tidak boleh berbicara sama sekali Jika siswa ingin ke kamar mandi Mereka harus melakukannya satu persatu Dan guru memeriksa kamar mandi setelah setiap siswa Teman-teman sekelas Claire mengira mereka akan gagal dalam ujian Tapi Claire punya ide Ketika para siswa mendapatkan hasil ujian mereka Mereka melihat nilai yang sangat bagus Guru mereka tahu bahwa murid-muridnya telah menyontek Tapi gimana caranya ya? Claire adalah orang pertama yang pergi ke kamar mandi Dia menulis jawaban yang benar di cermin yang beruap dengan jarinya Teman-teman sekelasnya membaca jawabannya dengan bernapas di cermin Terima kasih telah menonton!